Intro Anak saya itu bukan sampah Saya tega orang membuang anak saya seperti itu Intro Bila kematian GG masih menjadi misteri Maka sejumlah kasus serupa ada yang baru terungkap setelah 3 minggu lamanya Sayangnya fonis hukuman mati bagi pelaku tak cukup menakutkan Hingga akhirnya kasus serupa kembali terulang Informasi yang kami rangkum dalam Turnback Crown File ini Sekaligus menjadi penutup jumpa kita Kami akan kembali esok pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Bagian Barat Dengan laporan khusus trik bandit jalanan Tentunya hanya di RTV Saya Kenya Gusneni Salam Turnback Crime Menumpas Kejahatan Bulan Mei setahun yang lalu Kisah yang hampir serupa dengan tragedi GG juga terjadi di Palembang, Sumatera Selatan Jasad NFP yang masih berusia 8 tahun ditemukan di dalam garung plastik yang disimpan di bawah tempat tidur dalam rumah tetangganya Sama dengan GG, NFP yang masih duduk di kelas 2 SD juga dilaporkan menghilang sehari sebelumnya Dua hari setelah pemakaman NFP, polisi menangkap pembunuhnya Ichan yang tak lain merupakan pemilik rumah tempat NFP ditemukan Jejak kriminal pria berusia 33 tahun ini tergolong panjang Sebab ia baru seminggu keluar dari penjara Halibi pelaku sungguh tak masuk akal Ia mengaku membunuh lantaran kesal korban kerap menolak perintahnya untuk membeli rokok Sadisnya setelah korban tewas pelaku juga memperkosanya Tak hanya beraksi sendirian Ichan juga mengajak keponakannya DRE DRE lah yang pertama kali berpura-pura menemukan jasad NFP Oktober 2015 predator anak yang menyembunyikan korbannya juga terjadi di Jakarta PNF, bocah perempuan berusia 9 tahun di Kalideres, Jakarta Selatan Ditemukan tewas di dalam kardus yang diletakkan di dekat kudang milik warga Setelah berulang kali menggelar olah tempat kejadian perkara Perburuan polisi terhadap pelaku pembunuhan siswi kelas 2 SD ini Baru terungkap 3 minggu kemudian Salah satunya berkat rekaman CCTV warga Yang merekam aksi pelaku saat membuang kardus berisi mayat korban Pelakunya adalah Agus Bol Tagus Yang tinggal di salah satu bedeng tak jauh dari rumah korban Dengan keji, pelaku yang menunggu korban berangkat sekolah Memperkosa dan membunuh korban di dalam bedengnya Jasad PNF kemudian dimasukkan dalam kardus dan dibuang Perbuatan keji pelaku akhirnya diganjar dengan fonis hukuman mati Sayangnya, fonis hukuman mati bagi Agus Bol Tagus Ternyata tak mampu memberi efek takut pada predator anak lainnya Nyatanya, kematian tragis PNF di Jakarta dan juga NFP di Palembang Tidak menjadi akhir dari kisah kelam anak-anak yang terenggut nyawanya oleh predator sadis Kasus GG di Bogor menambah panjang daftar anak hilang yang kemudian ditemukan telah tewas di dalam karung Entah sampai kapan, aksi penculikan dan pembunuhan seperti ini akan terus menghantui anak-anak kita Padahal sejumlah produk hukum telah diundangkan Termasuk peraturan pemerintah agar predator anak diberi hukuman tambahan Yaitu dikebiri Kini tinggal waktu yang akan menjawab Apakah pemerintah serius menutaskan kejahatan paling mengerikan yang dilakukan predator anak-anak? Tim meliputan Turnback Crime RTV Kini tinggal waktu yang akan menerima